jadi jawabannya C ya sesuai dengan hukum Snellius II bahwa sudut datang pesannya akan sama dengan sudut pantul sudut datang ini ya kemudian sudut pantul ini sudut datang itu sudut yang terbentuk dari sinar datang ke cermin kemudian membentuk sudut dengan garis normal, garis normal ini garis hayal atau garis imajiner yang seolah-olah ini ada garis yang tegak lurus dengan bidang datarnya, kemudian sinar yang datang ini akan dipantulkan nah sudut yang terbentuk dari sinar pantul dengan garis normal namanya sudut pantul, besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul, jadi jawabannya C sesuai hukum Snellius II